Halo guys, kembali lagi bersama saya Bopapo. Kali ini saya akan membuat video tutorial lagi ya. Video tutorial cara pasang mod Bahasa Indonesia di Final Fantasy VII Remake-nya. Jadi seperti biasa ya, pertama-tama kalian harus mempunyai yang namanya akun Nexus Mod ya. Kalau kalian nggak punya akun Nexus Mod, kalian buat dulu ya. Kalian bisa cari di Youtube cara pasang, cara buat akun Nexus Mod gitu. Oke, setelah itu kita pergi ke folder game Final Fantasy VII ya. Oke guys, ini saya udah di folder Final Fantasy VII ya. Pertama-tama kalian buka dulu folder game Final Fantasy kalian. Oke, setelah itu kalian pergi ke End. Terus konten, kemudian Pax, lalu Mods. Nah ini, ini penting nih. Kalau kalian belum punya folder Mods atau kalian belum buat folder Mods, kalian buat dulu ya. Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy. And Content Pax di dalam Pax ini kalian buat folder Mods. Harus ada simbol ini ya. Saya nggak tahu juga nama simbolnya apa. Tapi yang pasti nanti tulisan Mods ini saya taruh di deskripsi ya. Supaya kalian bisa lebih mudah untuk membuat folder Modnya. Oke, sekarang kita download Modnya dulu ya. Oke, disini tapi kalau untuk UV nggak ada guys ya. Nggak ada apa tuh, subwitter Indonesia nggak ada. Kalau kalian mau subwitter Indonesia yang pakai lengkap dan UV-nya. Itu kalian bisa sama GTC Team ya. Tapi kalian harus bayar Rp 30.000. Kalau untuk GTC Team ini ya. Harus bayar Rp 30.000. Itu udah full Bahasa Indonesia. Kalau yang ini, yang UV nggak ada. Itu. Oke, langsung saja kita pergi ke file. Terus pergi ke manual download ya. Manual download. Habis itu kalian klik slow download ya. Sebelum itu kalian login dulu kalau belum login. Oke. Tunggu 5 detik. Nanti kalian simpan aja di mana kalian suka simpan file modnya. Kalau udah, kita pergi ke folder modnya. Oke. Oke guys. Ini. Foldernya ya. Inrar. Dalam ini ya. Ini modnya disini. Oke. Sebelum saya pasang modnya. Saya mau kasih lihat dulu ke kalian ya. Kalau gamenya itu masih berbasis. Bahasa inggris. Oke. Oke. Seperti yang kalian lihat ya. Kalau gamenya itu masih berbahasa inggris. Kalian bisa lihat ya. Masih berbahasa inggris. Oke. Sekarang kita balik lagi ke folder modnya ya. Kalau udah kalian klik kanan di folder modnya. ya. Terus kalian pilih ekstrak file ya. Terus itu pilih tempat penyimpanan game Final Fantasy 7 kalian. Oke. 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 Ini. Kalian klik tanda plus ini. Kalian pergi ke end. Terus konten. Terus paks. Nah. Terus kalian paste disini ya. Final Fantasy. End. Konten paks. Oke. Kalian lihat itu. Oke. Sekarang kita cek ya. Apakah udah masuk modnya. Oke. Modnya udah masuk ya. Ini kalian hapus aja ini. Ini cara installnya ya. Oke. Disini ya. Final Fantasy 7. End. Content paks. Mods. Mods ini kalau kalian belum ada. Kalian buat dulu ya. Foldernya. Oke. Kalau udah langsung aja kita masuk ke dalam game ini. Kedalam game-nya. Let's go. Oke. Game-nya udah berbahasa Inggris. Ini Inggris lagi. Bahasa Indonesia ya. Kalian bisa lihat. Oke. Pengadari awal. Permainan. Pengaturan. Keluar. Tapi kalau untuk yang UV ini. Katanya ya. Gak bisa itu. Apa tuh. Subtitle Indonesia nya gak ada. Kalau kalian mau ada. Kalian. Download yang IGT-IGT. Tapi kalian harus bayar dulu. 30.000 ya. Oke. Ini udah semua. Oke guys. Kalau. Kalian suka video ini. Jangan lupa. Kalian tekan. Tombol like. Share. Dan subscribe ya. Dan juga. Jangan lupa. Kalian kasih tau. Teman-teman kalian ya. Supaya. Teman-teman kalian. Lebih mudah. Memahami. Jalan cerita. Game. Final Fantasy 7. Oke. See you next time. In the next video. Bye. Dadah. Bye. Bye.